Di monitornya sudah masuk ya. Untuk tampilan sudah keluar di monitornya. Sudah Pak. Jadi yang tadi yang sudah diceritakan di e-book tersebut, karena kalau PPT atau PowerPoint itu merupakan peringkasan atau poin-poin apa saja yang dikeluarkan, nanti bisa menjadi bahan diskusi atau pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat atau mengaktifkan on mic-nya. Nah, di sini mekanika vida, mekanik atau mekanika vida dasar, basic. Vida itu ya ilustrasinya seperti ini, ada yang ditampilkan ini merupakan vida cair, jadi vida tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara vida cair dengan vida gas. Lalu dalam hal literatur ya, untuk mencari reference atau jurnal-jurnal yang nanti bisa dipergunakan untuk sebagai penulisan ketika menulis proposal skripsi atau tugas akhir untuk membuat state of the art atau review jurnal atau study literatur. Pertama bisa saja menggunakan dari Simago ya, Simago GR ini merupakan bagian dari database yang melakukan penyimpanan secara data untuk publisher jurnal-jurnal internasional. Jadi ada jurnal-jurnal internasional. Kenapa kita mencoba untuk mengacu ke sana? Ya, tujuannya adalah supaya perkembangan ke knowledge atau ilmu pengetahuan tentang mekanika vidayahnya itu akan lebih cepat diupdate ya, karena berinteraksi langsung dengan dunia luar. Maksudnya dari luar Indonesia. Lalu DOAJ, DOAJ ini merupakan directory open access jurnal. Ini bisa download jurnal juga sama, jurnal internasional. Di bagian itu, di jurnal internasional ini bisa di-download secara free atau secara gratis. Nanti coba saja masuk ke website ini, ditulis di https.garismiring ya, double miring, D-O-A-J, ketik doaj.org, slice miring. Kemudian enter, lalu ketikan apa yang mau dicari, kata kunci apa yang mau dicari di jurnal tersebut. Misalnya mencari tentang aliran jet, ya ketik saja nanti jet continue atau jet sintetik atau misalnya tentang masalah aliran turbulensi, ketik nilai turbulen atau aliran laminar. Di DOAJ ini akan keluar jurnal-jurnal yang risetnya atau penelitiannya berhubungan dengan kata kunci yang dicari tersebut. Lalu books Google. Books Google ini cukup membantu ya, walaupun tidak bisa full 100% dibaca, karena ada bagian beberapa chapter atau beberapa halaman yang dihiden atau disembunyikan. Tetapi bisa cukup membantu untuk memberikan informasi atau mempelajari dari materi yang ingin dicari. Masuk saja ke ini, http.ps.2.books.google.co.id. Di bagian tersebut ya umumnya ada buku yang berbahasa Indonesia atau versi tulisan dalam alibahasa yang dituliskan dalam bahasa Indonesia. Nanti ketik saja mekanika fluida atau dinamika fluida. Lalu skuler, ini bagian dari pengindeks juga, ada google skuler, google skuler.com itu bisa diakses di google untuk mencari literatur atau jurnal yang ingin dibaca ketika melakukan pembuatan proposal ya, proposal skripsi atau tugas akhir. Kemudian versinya Indonesia, kita memiliki beberapa publisher ya. Nanti publisher ini nanti bisa dilihat di Sinta. coba saya nanti masuk ke url tersebut, https.2.sinta.camdikbud. Camdikbud itu ya singkatan kementerian pendidikan dan kebudayaan.go.id garis miring jurnal. Nah, nanti ketikan nama jurnal apa yang ingin dicari. Ada jurnal, umumnya ada jurnal engineering, jurnal teknik. Nanti setelah masuk ke jurnal tersebut, lalu coba masuk ke webnya, masuk ke website, dan ketikan kata kunci dari jurnal yang mau dicari tersebut. Oke, untuk proses penilaian di fluid mechanic, mechanical fluid ini ada beberapa nilai prosentase. pertama ada absen, 10 persen, tugas 30 persen, UTS 25 persen, UAS 35 persen, lalu kalau di total nilainya bernilai 100 persen. Jadi nilai absen, tugas, kemudian UTS, dan UAS nilainya 100 persen. Nah, lalu yang berikutnya, mekanika vida ini merupakan bagian dari ilmu mekanika terapan. Mekanika terapan yang mempelajari, tadi ada kata statika, statika, dan dinamika. Statik itu diam, dan dinamika ini yang bergerak, dinamis, dari frida gas, maupun frida cair. Jadi ada frida gas dan frida cair. Statika frida adalah tinjauan dari frida dalam kondisi setimbang. Setimbang itu tidak ada shear stress, tegangan geser. Kenapa tidak ada tegangan geser? Karena tidak ada gaya yang bekerja pada frida tersebut. Sehingga frida tersebut tidak mengalami shear stress atau tegangan geser. Kemudian dinamika frida adalah tinjauan terhadap frida yang bergerak. Untuk frida yang bergerak ini, bisa menggunakan frida cair dan frida gas untuk dinamika frida tersebut. Kemudian apa saja ruang lingkup untuk mekanika frida ini. Yang pertama bisa dari aplikasi dari fleet mekanik ini bisa memprediksi atau memperkirakan iklim, cuaca, kemudian bisa juga dipergunakan untuk bidang kendaraan, roda empat, mobil, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Dalam hal misalnya merancang mobil yang aerodinamis atau merancang atau mendesain kereta api, kereta cepat ini menggunakan aerodinamika desainnya. Lalu kapal laut atau kapal selam juga berhubungan dengan fluid mekanik. Fluida yang digunakan adalah fluid air, air laut, pesawat terbang berupa udara, dan lain-lain. kemudian masalah polusi udara. Pembuangan emisi gas buang juga bisa dipelajari dari fenomena fluid mekaniknya, pencemaran laut, kesehatan, biomedical engineering, biomedis, biomedical, olahraga, tempat rekreasi, ini juga sering bisa didesain, misalnya mendesain tempat rekreasi seperti di pegunungan yang sejuk atau ada air mancur atau ada aliran air yang dialiri. Ini berhubungan dengan fluid mekaniknya. Lalu proses petrokimia, industri petrokimia, perminyakan, masalah konstruksi, bangunan jembatan, gedung, rumah, rumah bertingkat bisa dilihat dari perspektif fluid mekaniknya. Karena bangunan tersebut dilalui oleh fluid udara ketika dibirikan, kemudian ada fluid cair pada saat ada turun hujan, bagaimana kondisi tersebut supaya bangunan yang dibangun tersebut bisa berdiri kokoh atau kuat pada saat terjadi hujan lebat atau terjadi badai dan lain sebagainya. Di bagian ini ya bagian tersebut berhubungan dengan masalah fluidnya, mekanikau fluidnya. Karena fluidnya tersebut bekerja, bergerak ya, hujan mengalir, kemudian udara yang mengalir di sekeliling gedung tersebut. Nah, di bagian ini ada fluidnya Newtonian, fluid dan non-Newtonian. Lalu apa bedanya untuk fluidan Newtonian dan non-Newtonian? Untuk fluidan Newtonian ini nanti bisa dilihat ya dari bagian tersebut. untuk fluidan Newtonian umumnya adalah fluid yang tidak terlalu memiliki nilai viskositas yang besar atau nilai viskositas yang tinggi. Oke, kira-kira sampai disini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Terima kasih telah menonton!